hai 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 di video kali ini saya mau review ya lihat lihat-lihat koleksi bahan bonsai anteng putri saya ini anteng putri saya yang pertama terjenis batang putih ya daunnya agak lonceng panjang saya beli dulu ini di baru dongkel baru ada batang-batang saja dua setengah tahun lalu sempat satu tahun saya ground di tanah pakai pakai bat bataku ya tapi macet pertumbuhannya macet cabangnya kunyong besar karena sini daerahnya banyak buah kelapa jadi tanahnya medianya itu eh maksudnya akar buah kelapanya memenuhi media nah jadi pokok nantinya sendiri kekurangan makanan jadi macet kemudian setengah tahun lalu Hai saya cabut lagi pakai pot dan meja yang sekarang saya pakai pulpasir malang Hai lumayan agak pertumbuhan nama setengah tahun dulu paling segini waktu mas masih ground yang enggak agak besar sedikit Hai ini agak tinggi Hai sekitar Hai 50 centian batangnya ini koleksi saya yang kedua anting putih dengan jenis batang putih daunnya yang agak sedikit lonjong tapi enggak terlalu tebal tebal daunnya enggak tahu rapat juga kalau ini saya beli setengah tahun sepira setengah tahun ini bagian akarnya paling bagus ya paling bagus dia keliling kemudian ngembang kokohnya sampai di belakang ini ada akarnya bagus kemudian udah sedikit blimpin di bagian bawahnya dulu saya memang putih segini tinggi Hai tadinya saya mau pres lagi dipakai cabang pertama ini kedua terus tulisan tulisan batangnya yang kemahkutan mau saya pakai ini tapi saya ragu ya karena disini ini lambat pertumbuhannya bisa takut kan takutnya males nunggu lagi jadi saya tetepin aja ke konsep awal seneng dan juga ini kalau dibilang ini di belakang-belakang pernah kalau disini mungkin ya berani ya menikin gogilin ini anting putri yang ketiga jenisnya ini batang putih batang putih yang punya daunnya agak berbeda daunnya agak daunnya agak bulat dan tebal kalau dibandingkan yang lain paling tebal dan juga daunnya rapat bagus sekali kayaknya bagus ini kalau bayang putih ini paling bagus lingkarnya sekitar di atas 2528 2728 ini saya pelihara satu setengah tahun lalu saya beli dulu setelah tahun lalu bersama segini kalau ini ini belum pernah belum enggak sempat saya ground ya langsung ditanam disini dipot pakai bedia pulpa silmarang sama pakai pupuk dekastar ya saya mungkin kasih enam bulan sekali sama pupuk ini untuk perakarnya nggak terlalu bagus sini ada akar besar-besar tapi yang di bagian kiri disininya nggak dakar kosong sekali ini juga macet nah dulu ini bagian sini saya potong-potong buat nuban ini oh tumbuh tapi macet dia mungkin di kalah nama yang lain jadi dia macet kena tinggi kalau udah cukup dipotong-potong mungkin difokuskan mungkin bisa lagi anting putih batang putih dan untuk daunnya nggak terlalu bulat nggak terlalu lonceng nggak terlalu tebal untuk ukuran ini termasuk lingkarannya yang paling besar sekitar tiga tiga enam tiga tujuan lah ini saya pelihara dua setengah tahun ya sama seperti yang pertama dunia juga pernah saya di background ini di tanah tapi kenalannya sama medianya di dihancurin sama akar-akar kelapa dulu pas naik 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 port ini baru naik port cabang yang besar ini sekarang udah udah sejempol tuh segini Hai pengen ada serokok ya terus serokok setelah naik port ini baru dia mau 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 gini membesar segini dan ini juga baru jika baru naik port ini mau tumbuh ini udah ada udah ada yang ini macet ya macet karena busuk disini tadi macet mungkin karena banyak luka atau atau mungkin di kalahin sama sama yang ini karena ini masih ngelos nanti kalau juga kopi ini mungkin dipotong ini mau ngelos ya Hai udah nanti disini bagian sini klik lihat ada potongan-potongan sini potongan gergaji ada dua ini saya sengaja potong untuk menungguin cabang ini yang ini dulunya ada ya pas saya naikin port ini enggak ada satu tahun lalu mungkin ada satu tahun saya lihat di YouTube cara numbuhin cabang pada lantai kursi kalau ada mati punas di atas mati punasnya itu digerga aja kulit dan sedikit kayunya maka dia akan turunas saya praktekin langsung mau tumbuh jadinya cabangnya udah lengkap sekarang ini termasuk yang paling saya sayang karena daftar paling besar dan udah lengkap ini tinggal lusarin aja terlalu akarnya enggak terlalu terlalu merengkar ya tapi cuma ada di setiap sisi di belakang juga ada kalau tidak terlalu rapi tapi saya suka ya yang terakhir yang ini yang ini beda sendiri batang hitam dia batang hitam dan daunnya daunnya daun panjang ya ada yang batang hitam daun agak bulat dan tebal ada teman saya punya itu pertumbuhannya cepat sekali entah memang disana cocok atau atau bagaimana saya juga belum pernah enggak tahu tapi yang jelas yang itu pertumbuhannya cepat ini sama dua setengah tahun saya pelihara telah geron juga sama kendalanya tapi sekarang naik port perkembangannya nggak nggak selihat ini yang paling besar paling gedenya sudah setunjuk waktu pas waktu saya naikin port paling cuma segini segini hampir segini hampir segini dirokok lah sama udah saya naikin port pakai medianya puluh pasir malang agak kasar dikit dia banglos ini baru tumbuhannya bahan hitam cabang baru tumbuh sini juga saya ada bekas masih ada bekas potongan tapi saya untuk yang batang hitam ini pertumbuhannya macet untuk yang ini macet daunnya saya hilangin siapa tahu mau tumbuh baru tubuhnya bagus tapi lama nggak tumbuh jadi kayak gini macet kan nanti putih maka gitu nggak mau tumbuhnya barengan mana yang yang dominan itu yang lossnya lebih cepet yang lain agak macet bentuk mentah besar tapi pelan-pelan segitu dulu untuk review bonsai anting putih saya terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah mau menonton